Nah oke bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya ini Channel 5HC Koternak Api Channel, ya biasa bos Channel 5HC Koternak Api Channel, ya biasa bos Channel 5HC Koternak Api Channel, ya seperti ini Contohnya bos, seperti saya ini Nah, dalam kondisi pengaritan bos Nah oke bos, untuk kesempatan video kali ini Saya akan membagikan soal pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman ini Seperti ini bos, dari Mas Jokerman ini Soal ini, di videoin sengon yang aman dan yang bahaya untuk diberikan pada kambing bos Seperti ini Ini yang saya videokan ini, sengon yang tidak aman bos, untuk kambing gitu Atau mungkin di daerah teman-teman, sengon seperti ini biasa diberikan ya monggo Tapi kalau di daerah sini bos, atau tempat saya ini kurang aman, atau belum ada yang berani memberikan sengon yang jenis merah seperti ini Atau pucuknya merah seperti ini Kalau di tempat saya ini namanya sengon buto bos, itu Nah, seperti ini dulu Daunnya kecil-kecil seperti ini Nah, ini seperti ini bos, daunnya pucuknya merah seperti ini, model ini Nah, ini yang berbahaya bos Nah, oke yang tidak berbahaya itu seperti ini Kalau di tempat saya itu seperti ini Nah, ini yang saya aritin adalah sengon laut yang biasa saya berikan pada kambing saya Tapi, kalau mau diberikan atau dibawa pulang ini harus dilepas ikatannya bos seperti ini Atau biar tidak gosong bos nantinya Karena memang sifatnya panas ini untuk sengon jenis seperti ini Tapi kalau diberikan pada kambing-kambing kita ini aman seperti ini bos Saya berikan langsung pada kambing ini Dilayukan boleh ataupun tidak juga tidak masalah bos Nah, tapi kalau yang di tempat saya ini Biasanya yang kebanyakan saya layukan Tapi kalau dari saya cari sengon ini bos Nah, ini pertama langsung saya berikan seperti ini Tapi yang selebihnya kan layu duluan bos Ini cuma beberapa ranting saja yang saya berikan ini Yang saya berikan langsung pada kambing-kambing ini bos Seperti ini Dan selebihnya itu sudah kebanyakan sudah layu bos Karena memang paling tidak nanti sore baru saya berikan pada kambing-kambing saya Nah, seperti ini Ini adalah sengon laut gitu Nah, beda ya bos sama yang tadi Ini putuknya tetap hijau gitu Tidak merah seperti tadi gitu bos Nah, seperti itu Jadi teman-teman bisa membedakan Ini daunnya besar-besar bos Tidak kecil-kecil seperti yang tadi bos gitu Nah, ini kan besar-besar bos Tidak seperti yang tadi gitu Nah, bedanya seperti itu Ini pun putuknya hijau bos Nah, seperti ini Ini hijau ini putuknya seperti ini Dan daunnya lebar-lebar bos Lebih lebar dari yang tadi, bos Sah kuru-kuru sengon seperti ini Ini tetap besar ini Atau lebih bulat gitu Daunnya Nah, seperti itu Dan yang seperti tadi bos Misalnya Sudah terbiasa memberikan kepada kambing-kambingnya Ya, monggo tidak masalah itu bos Karena memang sudah terbiasa Kalau di sini memang belum terbiasa Atau tidak terbiasa Saya berikan kepada kambing-kambing saya Ya, soalnya ada Dulu itu diberikan pada kambing Dan akhirnya Ada yang mati kambingnya gitu Jadi Sudah takut bos Diberikan pada kambing Takutnya ya tadi Mematikan tadi gitu Racunnya apa ya Tidak tahu itu bos Nah, yang jelas seperti itu Dan yang diberikan pada kambing-kambing saya Ayo, seperti ini bos Dan bunganya pun seperti ini Nah, jelas ya bos Untuk sengon Yang aman atau tidak Itu yang diberikan pada kambing itu Seperti apa Mungkin Sedikit banyak sudah jelas ya bos Soal daun sengon Seperti itu Nah, oke bos Mungkin dari Masikoternak Kambing Channel Sedikit info saja Mungkin seperti itu Semoga bermanfaat ya bos Dan begitu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit bos Salam ternak Semoga kita semua sehat Dan sukses selalu bos Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!